Halo sahabatnya, ketemu lagi sama aku Anissa Desa, dan sekarang kita melanjutkan lagi mendesim 4 cerita tetangga sebelah dulu, karena kita akan mengulik ya sahabatnya latar belakang Leo, yang mana Leo tuh udah desperate banget kayak cari duit kemana gitu, sedangkan karir dia masih kayak yang belum ada kemajuan, akhirnya dia memutuskan untuk balik ke rumah, mau minta izin ya sama bapaknya, boleh minjem uang enggak gitu ya, minta warisan sedikit, jadi ini merupakan salah satu ide dari salah satu Saber, thank you so much Gibran ya kan Saber, jadi kalian kan kemarin penasaran banget siapa sih orang tuanya Leo gitu kan ya Saber ya, jadi keluarganya Leo adalah salah satu keluarga vampir terpandang di Forgotten Hollow, yang mana kayak tradisi keluarganya yang harus banget ya setiap anak-anaknya menjadi vampire, dan meneruskan generasi vampir mereka itu tuh sangat bertentangan dengan keinginannya Leo, karena Leo tuh passionnya, dia lebih kayak pengen mengejar apa yang dia mau, lebih kayak ke musik, entertain, sedangkan orang tuanya tuh sangat menentang hal-hal yang berbau entertainment, musik kayak gitu, jadi satu keluarga itu tuh semuanya bergerak di bidang bisnis ya Saber, mereka kayak punya retail-retail store, pokoknya itu tuh ibaratnya kayak punya kerajaan bisnis lah Saber, jadi makanya kita akan mencari tahu seperti apa ya keluarganya Leo Saber, jadi Leo mau gak mau harus pulang, minta izin sama bapaknya, ibunya, dan kita akan kenalan sama keluarganya Leo di Forgotten Hollow, di sini dia Saber ada Vampire Lord, generasi kelima ya kan, di sini ada Alcanzas, ini kakeknya si Leo, terus kemudian ada Kim Hey Lord 5, ini tuh ibunya Leo, dan ada Alcatres, Alcatres ini bapaknya Leo, yang emang bertentangan banget sama Leo ya Sabernya, kemudian ada adik perempuan Leo, yaitu Lily Hey Lord 5, dan adik kecil yang paling bungsu yaitu Lolly Hey Lord 5, jadi mari kita lihat dulu kisah keluarga ini ya kan, Alcanzas merupakan keturunan generasi keempat dari keluarga Vampire Lord, ambisinya untuk meneruskan daerah murni ke seluruh keturunannya sangat besar, ambis itu sekarang diman oleh anak sematawayangnya yaitu Alcatres, yang tanpa sengaja menikahi wanita biasa, yang bukan dari kalangannya, Alcatres sangat mencintai Kim Hey, wanita berdarah Korea yang ia temui ketika sedang mencari Wolf Band, pada akhirnya rasa cinta itu tak terbendung lagi, mereka menikah dan dikarunai tiga anak yaitu si Leo, terus juga Lily, dan juga Lolly, nah jadi emang keluarga ini tuh ya dari generasi ke generasi tuh harus menjaga daerah murni mereka, itu tuh seperti yang kalian tau kakinya Leo Alcanzas sangat menentang hubungan anaknya Alcatres dan juga Kim Hey ibunya Leo, yang mana sampai detik ini ibunya Leo masih seorang manusia biasa ya Saberi, jadi dia gak immortal, dia bisa mati, cuman adik-adiknya termasuk Leo dan juga Lolly masih belum tau ya Lolly apakah dia vampir atau bukan, cuman Lily dan Leo memiliki darah atau mendapatkan keturunan darah dari kakek dan bapaknya ya mereka seorang vampir, jadi kira-kira apakah Leo akan meneruskan cita-cita kakeknya yang mana kakeknya sudah mendidik Leo untuk menikah dengan vampir juga, atau mengikuti jejak bapaknya Alcatres Saberi untuk menikahi manusia biasa atau sims biasa gitu, well I don't know, kita akan langsung aja mampir ke rumahnya karena ini tuh kayak vampire liar ini tuh kayak gede banget rumahnya, jadi wow ternyata Leo tuh salah satu pewaris keluargaan lord vampire ya Saberi ya, jadi Saberi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like share dan comment and telling your friends too, tentu saja ceritanya akan semakin berkembang, semakin meluas, semakin berkembang, semakin meluas ya Saberi, jadi akan ada tokoh-tokoh baru dengan berjalannya cerita dari seris-seris kita, keluarga Cemara, cerita tetangga sebelah, lebih akan complicated ya Saber ya, Oke Saber kita sudah sampai di rumah keluarganya Leo, lihat dong dari gerbang depan pun, lah kayak rumahnya wow banget ya, seserem itu mansionnya, belum lagi di atasnya ada kayak gargoyle gitu, dan dijaga oleh dua patung gargoyle, se-dark itu ya, rumahnya tau gak sih kayak, mungkin karena vampir kuno, jadi vibe-nya kayak vampir-vampir tahun, 80, 60, 1000, 1600-an, even ada Klauplan dong, Miara Kauplan, wah ada dua, dan ada tanaman-tanaman, ini kayaknya aku tahu dari, oh Siksam, dari Siksam, wow, langsung disambut sama adik kecilnya, ada Loli, halo Loli, nih Leo udah kangen banget sama adik kecilnya ya kan Saber, sekangen itu, dan nanti gak tahu nih, Leo pasti harus ketemu sama, ketika ketemu sama orang tuanya, dia akan ceritain soal Alisa, kalau misalnya ibu bapaknya sih bisa, mungkin bisa nerima Alisa, karena bapaknya juga jatuh cinta sama Sims biasa, tapi kakeknya sih kayaknya yang bakalan, nentang Leo, ya kan Saber, mana Leo sakit lagi, yaudah Skoy, kita langsung masuk ke dalam rumahnya, super duper gede ini, kita ketuk pintu, semoga di rumah ada orang sih ya, gak tahu apakah ada mama sama papahnya, well, kita masuk dulu, tada, boleh masuk katanya, iya bawah ini adiknya si Loli, kasihan tahu, kita pick up, nah yang Loli ini kita masih belum tahu ya Saber ya, wow sih, like rumahnya, like mansion, buh, ini ruang makan mereka, luar biasa sekali ya, ini dining room mereka, ini ruangan kayak santai gitu, bisa main ini ya Saber ya, terus ini dapurnya porselenan abis, ini ruang keluarga, ini ada kakeknya di situ, wow, ini foyer ya, ruang masuk, lorong masuk rumah gitu, ada banyak piano tua, wow, ini tempat exercise, dan kamar-kamarnya ada di atas ya, wah, sekeren itu dong rumahnya, wow, ini ada berapa kamar, satu, ini ada kamar toddler, kamar mandi, kamar, kamar ya Saber ya, ini, ini wardrobe, yes, ini wardrobe, ini kamar orang tuanya kayaknya, ini kayak, ini dulu kamarnya Leo ya Saber ya, terlihat kan dari warnanya, terus ini kamar si adiknya, yang si Lily, dan ini kamarnya Loli, kayaknya cuman Loli tadinya kamarnya di sini, akhirnya dipindah ya Saber ya, kesini kamarnya, soalnya kamarnya Leo gak ada yang ngisi gitu, wow, cool, keren, let's go, bawa masuk yuk di sini yuk, put Loli, put Loli down here, sekangan itu dong, eh kita sapa kakek kita, udah lama kan kita gak ketemu ya, kita break the day, harus baik-baik sama kakek, dan sama bapaknya ya kan, hi pops, gitu, share liburan keluarga spirit, ini adik ceweknya nih, si Lily nih, Lily mau kemana, oh ini ada mamahnya, hi moms, dateng-dateng langsung masak gitu ya, Saber ya mamahnya, tahu aja ya, kalau misalnya mau dateng lah ya, kita mungkin nanti minjem uangnya, jangan pas ada kakeknya ya, Saber ya harus kayak berdua sama bapaknya aja, atau sama mamahnya gitu, kita coba minjem ke bapaknya, dan minjem juga ke mamahnya, tapi nanti kalau udah nikah harus tetep bayar ya, dibayar hutangnya kan, Saber, oke ini Leo lagi kayak nyeritain betapa kangennya dia, karena emang udah lama gak pulang, dia juga minta maaf, karena waktu itu dia masih kayak terlalu muda banget, untuk bisa memahami keluarga ini, jadi dia kayak ngikutin egonya, kabur dari rumah gitu, terus sempet gak mau pulang, karena dia juga egois, karena menurut dia, dia benar gitu ya, Saber ya, tapi setelah kayak gini akhirnya dia mengakui, kalau misalnya dia kayak, ya sorry, kalau misalnya waktu itu aku sempet kayak yang bentak-bentak, kalian gitu ya kan, Saber, memang pasti akan selalu kembali lagi ke keluarga, kita masih ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya lagi segala macem, mungkin kita add to group ya, jangan sampai ketahuan kakeknya, karena kakeknya pemikirannya masih sangat-sangat old school banget, sama ibunya juga, ini mereka punya dungeon gak? Oh yes, mereka punya dungeon bawah tanah, yang mana ini tempat ritual, kakeknya ya, makanya masih kayak old school banget mansionnya, ada kamar mandi, ini ada kayak peti gitu, untuk tidur, untuk recharge, ada beberapa peti, sumpah seserem itu dong, benar-benar kayak, keturunan vampir garis keras, yang masih darah, mengandut darah murni gitu, disini juga masih ada, kovin, dan disini adalah, wow, oke, mungkin kita ngomongnya di bawah kali ya, Saber ya, supaya lebih private, kalau disini kayak yang, gak enak aja gitu ya kan, Saber, oke, Skwe, coba, akankah ibunya ikut ke bawah, mungkin dia bisa sedikit meditasi ya, sambil nungguin orang tuanya, Saber, ya kan, dark meditation dulu, sebentar, oke, finally mamahnya kesini, oke, mamahnya ya biasa aja ya, walaupun dia bukan vampir mamahnya, tapi ya udah biasa gitu, tinggal sama keluarga vampir, ayo kita coba bilang sama ibunya, bahwa aku mau pinjem uang, boleh gak gitu ya kan, mari kita, X for large loan ya kan, coba kita dipinjemin berapa sama mamahnya, mungkin kita modalnya 30 ribu kali ya, untuk dikasihin ke Alisa, untuk biaya segala macem, cukup gak ya, coba tapi dipinjemin berapa dulu sama mamahnya, 30 ribu kebanyakan gak sih, gak dibolehin, karena mamahnya selalu mengajarkan, harus berusaha sendiri ya kan, oke, kita kayaknya harus ngeyakinin mamahnya ya, kita ask about day, soalnya kayak yang, mamahnya itu tuh agak-agak keras ya, coba kita sama bapaknya, mungkin kalau sama bapaknya, lebih bisa ngertiin gitu, who knows ya kan, oh sambil ngobrol di sini dong, di dekat air mancur ya ampun, hubungan bapak dan anak banget gak sih, pah aku menjemuang dong, pah desperate banget sumpah, aku mau nikah pah, terus kata bapaknya, kamu yakin kamu akan menikah dengan sims biasa, itu hanya akan membuat pasanganmu menderita, coba kamu lihat papa gitu kan, itu akan sangat membahayakan, hidup pasanganmu nanti, itu asik, oke, kita ask about day, kita harus coba dekatin dulu ya, untuk bisa meyakinkan bapaknya, jadi bapaknya mau minjemin uang ya kan, coba kita ask for money maybe, dikasih gak, kayak dikasih 44 ya, mana cukup, paps minjem uang yang lebih gede dong, oh iya dikasih dong sama bapaknya, oke dikasih 500, lumayan, oke berarti kita emang harus kayak dekatin papahnya gitu ya, mungkin papahnya juga kasihan, karena udah lama sih Leo pergi dari rumah, terus emang selama ini gak disokong sama keluarganya, bener-bener kayak sendirinya, apartemen sendiri segera dari bawah gitu, jadi kayak, yaudah sih lah anakmu minjem uang juga, orang untuk nikah ini kan, oke, segini kayaknya udah ya sabar ya, coba kita akan minjem uang lagi, tadi kita udah minjem 500, kira-kira kita harus berapa kali sih ya, dapet pinjeman ya, oke dipinjemin, dipinjemin 2000, thank you paps, oke, kita bisa pinjem lagi gak ya, coba kita give pep talk, gak mungkin kan minjem ke kakeknya, kayak big nono banget, kayak satu sim satu kali minjem ya kayaknya ya, adanya juga kita, kita harus bayar dulu, baru kita bisa minjem lagi, Leo yang penting kamu udah berusaha ya, ya kan, oh hai Lili, coba kita minjem ke ibunya, mau gak mau minjem ke ibunya, minjem ke adeknya ya kan, sabar, let's go, kita cobain pada dimana sih mereka, pada dimana, adeknya mana adeknya, adeknya yang ciwi itu mana sih, si Lili dimana sih mereka, kok pada gak ada ya di rumah ya, ini karena rumahnya gede banget ya, aku jadi pusing tau gak sih, oh ibunya tidur, baik, adeknya yang cari juga tidur, oke pada tidur, kita bangunin dulu, wake up dong Lili, aku pengen ngomong sesuatu gitu kan, mungkin 10 ribu cukup kali ya, sambirnya, semoga sih cukup sih, iya 10 ribu aja deh budgetnya, Lili bangun dong, aku pengen ngomong sesuatu nih, penting gitu kan, oke adeknya udah bangun, oke jadi kayak gini, penampilan adeknya ya, tadaaa, chance kan, sabir, emang dia dan danannya lebih dewasa daripada umurnya, padahal dia masih teen, like please, let's go, kita, basa-basi dulu lah ya, Brighten Day, so cute, kangen banget pasti si Liyo sama adeknya, soalnya mereka termasuk yang deket banget, sabir, kita gak bisa mijem uang ya, kalau ke teenager, no, yaudah deh, sorry deh deh, gak jadi deh, lihat, ada foto-foto, ininya ya, sabir ya, nenek moyangnya, kita bangunin mamahnya, ma bangun dong ma, aku mau ngomong bentar, kayak udah ada mamahnya, kita tinggal coba bilang, kita entusias about new album, and then, kita, export semolon dulu, ma minjam uang dong ma, please ma, yes, thank you moms, oke, udah, kita udah minjam ya, belum sih, yes, thank you moms, moms, baik banget sih moms, mau minjam lagi dong, kita export money aja, beberapa kali gitu ya, tapi tadi kita gak dipinjemin dong, kalau yang, pinjeman gede itu, gak dipinjemin sama mamahnya, coba kita coba lagi ya, emang mamahnya tuh terlalu disiplin banget, kalau udah soal uang, tuh kayak yang, emang harus bener-bener disiplin, moms, minjam dong moms, please, kamu pulang cuma pengen minjam uang doang, emang gak boleh, cari uang sendiri, oke mam, mamahnya emang agak-agak ini ya, agak-agak, keras gitu, yaudahlah, kita coba bisa ngumpulin 3 ribu, kita udah berusaha sekuat mungkin, jadi aku pengen, ngejakin Alisa, mampir ke sini, untuk sekalian ngasih uangnya, cuma baru bisa kasih segitu, Alisa so-so sorry, oke, kita udah sampai di, why, kenapa tiba-tiba Alisa, nangis gak jelas gitu, kayak broken heart, what happened, duh gak tau dia ada apaan sih, semoga sih gak ada apa-apa ya, sabar ya, oke, kita akan give-give uang, sebesar seribu si Muleon, Alisa why sih, kenapa dia tiba-tiba sedih, ada apa coba, what happened, ada yang meninggal, siapa, aduh aku jadi takut nih, apa sih, siapa sih yang meninggal, oke Alisa gak tau kenapa, tiba-tiba nangis mulu, sabar ini ada apa sih, sebenarnya sih, please jangan kasih kabar buruk lah, oke kita kasih lagi, oke Alisa sibuk banget sih, please, baby aku mau kasih kamu sesuatu lagi, untuk modal nikah ya, baru bisa, ngasih segitu dulu, jadi tolong ngerti ya, sayang asik, oke, thank you babe, oke disampirnya, sampai disini dulu, kita main The Sim 4, cerita tetangga sebelah, dimana di episode kali ini, kalian sudah mengetahui, latar belakang, keluarganya Leo, dan sempat, nyicil juga, ngasih biaya nikah, ke Alisa, jadi sekali lagi, kalau kalian suka sama serial ini, pastikan untuk, share dan komen, and telling your friends, sampai ketemu lagi, di episode berikutnya, salam, Grazie Creative, and, bye bye, Terima kasih telah menonton